Intro Ya Allah, gimana caranya buat mengatasi semua ini ya? Gimana caranya menghilangkan trauma ketakutan yang Rena? Dan gimana caranya mengembalikan Rena yang seperti dulu? Hai penonton setia YouTube RCT Layar Drama Indonesia, saya Andin, mau ucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah setia menonton Ikatan Cinta sampai sekarang. Tonton terus ya di YouTube RCT Layar Drama Indonesia dan jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk selalu nonton Ikatan Cinta setiap hari pukul 19.45, WIB hanya di RCT. Oke. Permisi mbak, saya mau nanya pasien atas nama Amar Mahendra di mana ya ruangannya? Pasien atas nama Amar Mahendra sekarang ada di ruang ICU bu setelah melakukan operasi besar. Terima kasih banyak ya. Terus gimana kamu mau ke tempatnya Amar atau gimana? Ya mbak, aku mau kesana mbak. Aku mau cek kondisinya. Apalagi dia udah nyamatin aku, Rena, sama apa-apa. Ya, mbak juga gak nyangka dia bakal terluka segi parahnya. Yaudah, oke. Bu, gak apa-apa. Coknya kamu tolong terima, ya. Saya... Ya, kamu jual. Nanti saya nyusul. Oke, kalau dia. Ya, bu, bos. Ya. Berusaha. Ya. Kebetulan kamu masih disini. Saya juga mau bicara sama kamu. Saya belum bisa minta maaf. Bukannya saya gak mau pulang. Tapi rasanya berat sekali untuk tinggalin Rena dengan kondisi seperti ini. Nih, Nop. Saya amat sangat paham dengan apa yang kamu rasakan. Saya sungguh mengerti. Saya juga sebagai orang tua. Tahu apa yang kamu rasakan. Tapi... Sekarang ini... Yang dibutuhkan oleh Andin, especially Rena... Adalah waktu untuk menenangkan diri. Biarkan mereka sendiri dulu. Give them space. Apalagi Rena baru mengalami sebuah trauma yang luar biasa. Kamu gak lihat dia tadi. Sangat ketakutan. Andin juga masih under pressure, Nino. Please. Ini semua karena else. Nino. Menyalahkan... Tanpa memberikan jalan keluar itu juga tidak bijaksana. Tapi saya ada rasa bersalah. Kemarin seharusnya saya berhasil menangkap Ricky. Tapi ternyata Ricky lolos. Dan akibatnya sekarang Rena jadi trauma kayak begini. Ya. Menyalahkan diri sendiri juga bukan semua jalan keluar. Kita gak pernah tahu akan kejadian seperti ini. Dan saya minta sekali lagi. Dan saya harap kamu mengerti kondisi sekarang. Tolong, berikan mereka ruang. Kasih mereka ruang. Biarkan mereka sendiri dulu. Nanti begitu semuanya sudah tenang. Saya yakin kok, Rena dan Andin akan bersikap baik kembali kepada kamu. Apalagi Rena sudah tahu kamu ayah tandungnya. Terima kasih, Pak Rasa. Terima kasih, Pak Rasa. Terima kasih, Pak Rasa. Terutama sekali saya ketemu sama Pak Rendy di sini. Iya, Bu. Saya kesini untuk menyukup Ibu tadinya. Tapi saya ketemu sama Yolanda. Dan Yolanda bilang juga Ibu, Rena dan Pak Surya sedang dirawat di GED. Tapi Alhamdulillah sepertinya Ibu sudah keluar ya dari GED. Yang seperti kamu lihat sendiri saja. Aku baik-baik saja, Pak. Alhamdulillah, saya ikut selama kamu. Pasurnya gimana, Bu? Apa, saya juga baik-baik saja. Sekarang sudah diperbolehkan untuk pulang. Alhamdulillah. Cuma... Rena... Baik-baik saja, kan? Aku rasa Rena kena trauma dengan apa yang terjadi hari ini. Jadi dia... Sekarang agak sedikit lumayan takut. Takut-takut ketemu sama orang. Udah, kamu jangan gitu-gitu dong. Ini kan Pak Rendy. Sama Taka Yolanda. Kamu kan kenal saya. Taka Yolanda yang tadi membantu kita. Ya, Pak Rendy, kamu tahu kan yang sering datang ke rumah? Ya? Ya? Ya, nah. Kasih deh waktu dulu sebentar. Terus gimana? Ya, kondisi Pak Amar sekarang. Saya datang ke sini, Pak Nanya. Masalah itu. Pak Amar baru selesai dioperasi. Karena beliau mengalami pendarahan yang cukup parah. Dan perutnya juga dijahit. Dan sampai sekarang belum sadarkan diri, Bu. Biasa menjengok sekarang? Kalau mengenai itu, saya juga belum tahu. Karena saya sendiri belum masuk, Bu. Beliau juga masih di fase untuk penanganan dan observasi. Jadi, ya kita tunggu kabarnya saja. Berusaha. Berusaha. Yolanda, kamu ada di sini? Saya ada di sini karena saya menemani Pak Amar. Pak Amar baru selesai dioperasi. Dan sementara dalam keadaan pemulihan. Ya Allah. Saya terprihatin ya, Yolanda. Semoga Pak Amar pelekas membaik kondisinya. Amin. Pak Randy juga datang ke sini karena dia pengen jemukin aku. Rena sama apa-apa. Tapi kan ambilnya kan kita gak kenapa-kenapa ya. Oh iya, Bu. Maaf. Kalau boleh saran mungkin Ibu sebaiknya langsung pulang aja, Bu. Biar Ibu bisa israt di rumah. Dan semoga bisa cepat pulang lagi, Bu. Mungkin nanti saya kabar Ibu. Kalau kapan bisa untuk menjemuk. Atau mungkin nanti saya titipkan kabarnya ke Randy. Untuk disampaikan ke Ibu nanti. Mendingan kita pulang. Karena Rena juga butuh. Setempat untuk lebih tenang lagi. Di rumah akan lebih baik. Ya? Ya, saya pulang dulu ya. Pasti yang juga Rena. Ini masih ada trauma yang seperti ini. Tapi saya minta sama kamu, Pak Randy. Boleh kamu stay di sini. Namun di Milanda sekalian kamu mewakili saya aja. Dan kalau ada apa-apa nanti kamu info kesambaran saya. Baik, Bu. Pasti. Ya udah, oke. Ya, let's go. Hati-hati. Assalamualaikum. Waagam Sarah. Hati-hati. Masuk keluar aja gak apa-apa? Oke. Pelan-pelan. Terima kasih, Niel. Terima kasih, sayang. Terima kasih. Rena mencus dulu ya, Niel. Gak mau. Aku maunya sama Mama. Mama kasih. Aduh, bisa, Niel. Hati-hati kamu. Iya, iya. Sama Mama ya, udah ya. Iya. Masuk, Dua. Masuk dulu. Im. Iya, iya. Dua, Dua. Im. Iya, Bu. Kok kamu jaganya sendirian? Uya mana? Uya jaga di dalam rumah, Bu. Kok di dalam rumah? Kenapa? Tadi Mbak Kiki telpon saya. Katanya dia ketakutan di dalam rumah. Karena cuma berdua sama dengan Ascara. Nah, takutnya si Ricky yang itu masuk ke rumah, Bu. Yaudah, gak apa-apa kalau gitu. Tapi kamu ini ya, sama Putra dan ada penjaga yang lain. Kamu maksimalkan penjagaan di sini, oke? Siap, Bu. Gak ada yang aneh-aneh kan tadi, kan? Gak ada, Bu. Gak ada ya? Gak ada. Yaudah kalau gitu ya? Iya, Bu. Siap. Game. Mereka mau langsung istirahat aja deh. Iya. Aku langsung masuk ke rumah. Iya, iya. Gue hide, gue hide. Dah, dah. Langsung aja. Langsung. Langsung. Langsung aja. Aduh. Andin pasti lelah dan capek sekali. Bertubi-tubi masalahnya. Iya, Bu, Bos. Saya kasihan banget sama Andin. Terus juga, mana Andin harus kain momennya terus. Kayak gak mau lepas gitu dari mamanya. Iya. Dan gak mau dipegang sama yang lain. Termasuk saya, Bu. Saya sedih banget, Bu. Ya, karena memang mungkin masih trauma. Udah pelan-pelan lah ya. Pelan-pelan. Loh, ini kok cucu Oma. Eh, Askara. Belum tidur? Askara. Askara belum bobo. Belum tidur? Iya. Loh, abis. Ini kok belum tidur, Askara? Iya, masih pengen main tadi. Ibu, Mbak Andin udah pulang sama Raina? Udah, saya suruh langsung masuk ke kamar. Kasian. Oh, iya. Alhamdulillah, kalau begitu, Uya juga ikut seneng, Bu. Yaudah, terima kasih. Tadi Boim udah cerita juga. Katanya kamu disini nungguin, Kiki sama sekarang. Sama-sama, Bu. Kalau begitu, Uya izin balik ke pos, Bu. Tungi sih. Makasih, ya. Makasih, Uya. Sayang, hey. Hei, kita udah sampe rumah di kamar mama. Ini udah di kamar mama. Tuh, ada Askara itu disitu. Mau kemana kamu sayang, mau kemana? Kiki, jagain ya kiki. Udah, udah. Udah dong, kamu jangan kayak gini dong sayang. Udah, sekarang Rena mau mandi gak? Mama, tapi mama jangan kemana-mana ya. Enggak, mama jangan. Mana-mana, mama disini kok, disamping sama Rena terus. Sekarang mama tanya Rena mau mandi gak Rena abis dari luar? Enggak. Mau di Seca mungkin? Ya udah. Di Seca aja ya? Dilap aja ya? Dilap aja ya, Seca mau. Kalau Rena gak mau mandi dilap aja, harus sampe bersih ya. Rena harus bersih-bersih, oke? Iya ya, di Seca sama siapa? Mau sama oma atau sama mama saya? Sama mama. Sama oma, ya udah. Oke, oke. Ya udah nanti mama minta kiki untuk siapin semuanya ya. Kiki! Nanti mama siapin ya. Mungkin kiki lagi mengangas sekarang ya. Iya. Ya udah ya. Mama panggil kiki dulu ya. Maaf, saya emang ngerepotin. No, ya. Rena gak bisa jauh-jauh dari aku soalnya. Sayang, sama sekali gak ngerepotin ya. Oke, udah. Bentar ya, tunggu ya. Ya Allah. Ya Allah, gimana caranya buat mengatasi semua ini ya? Gimana caranya menghilangkan trauma ketakutan yang Rena? Dan gimana caranya mengembalikan Rena yang seperti dulu? Ya Allah. 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 Terima kasih.